Oyong sering dianggap sebagai sayuran, namun secara botanis oyong adalah buah. Hal ini karena oyong berasal dari bunga dan memiliki biji di dalamnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Fendi TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Oyong juga dikenal sebagai labu Chinese atau labu lufa adalah sayuran yang semakin populer di berbagai belahan dunia. Sayuran ini tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tetapi juga mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Mari kita eksplor lebih dalam lagi mengenai fakta-fakta menarik dan manfaat kesehatan dari oyong. Berasal dari Asia Oyong berasal dari Asia, terutama China, India, dan Asia Tenggara. Sayuran ini telah menjadi bagian penting dari masakan tradisional di berbagai negara Asia selama berabad-abad. Anggota famili labu-labuan Oyong termasuk dalam famili kukur bitaseae, sama seperti labu, mentimun, dan melon. Namun, oyong memiliki tekstur dan rasa yang unik dibandingkan anggota famili lainnya. Buah atau sayur Oyong sering dianggap sebagai sayuran, namun secara botanis oyong adalah buah. Hal ini karena oyong berasal dari bunga dan memiliki biji di dalamnya. Dimanfaatkan secara menyeluruh. Tidak hanya daging buahnya yang dapat dikonsumsi. Daun, bunga, dan bahkan akarnya pun dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Kaya nutrisi Oyong mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin B, vitamin K, asam folat, serat, dan mineral seperti kalsium, besi, dan magnesium. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Food Science and Technology tahun 2015 menunjukkan bahwa oyong kaya akan antioksidan, serat, dan mineral yang dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Membantu menurunkan kolesterol Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi oyong dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Ethno Pharmacology tahun 2011 mengungkapkan bahwa ekstrak oyong dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL pada hewan percobaan. Mengatur kadar gula darah Oyong diakini dapat membantu mengatur kadar gula dalam darah karena kandungan seratnya yang tinggi dan efek hipoglikemik yaitu penurun gula darah yang dimilikinya. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Diabetes and Metabolic Disorder tahun 2013 menunjukkan bahwa konsumsi oyong dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes tipe 2. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan Serat dalam oyong dapat membantu melancarkan proses pencernaan dan mengurangi masalah seperti konstipasi. Penelitian yang diterbitkan dalam Nutrition Journal tahun 2012, konsumsi sayuran kaya serat termasuk oyong dapat meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Dengan segala fakta menarik dan manfaat kesehatannya, oyong layak untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang. Konsumsilah oyong secara rutin untuk mendapatkan berbagai keuntungan bagi kesehatan teman-teman semua. Demikian fakta-fakta menarik serta manfaat oyong. Serta bagaimana cara mengolah oyong agar dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional atau untuk meningkatkan kesehatan kita. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa ya teman-teman, setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.